Gue gak pernah ngeliat set se-proper itu ya. Yang proper banget. Jarak antara fantasi sama realita, itu bahkan gak ada gitu. Saya percaya bahwa seorang produsen desainer punya kapasitas untuk world building. Dan yang jadi menarik adalah ketika kita membahas tentang Jakarta kita mau tangkep dengan optik seperti apa. Aku dan Mas Angga tuh berpikiran bahwasannya secara visual countryside atau Jakarta itu jauh lebih menarik daripada kita harus mengambilkan Jakarta pada umumnya. Ya secara contour, secara tekstur, secara visual bisa bercerita banyak. Undang itu aku berangkat dari karakter arok sebenarnya. Pabrik gula yang udah gak terpakai, terus look dan mood itu cukup menguatkan karakter arok disini. Wow, ini lebih daripada ekspektasi gue. Aku tuh kayak gak nyangka kalau setnya tuh bakal se-real ini gitu. Dan itu ngebantu banget karena kita jadi ngerasa bahwa kita gak lagi syuting. Tapi kita sedang menjalankan hidup aja sebagai karakter di tempat seperti ini. Set ini bisa mendukung perkarakter dan semua pengadegan gitu. Makanya kita mau membangun set Iktah ini semuanya dari nol. Ruang-ruangnya sangat believable. Property yang ada di sana sangat believable. Ini kayak kantor beneran gitu. Gue sama Ardhito tuh pas baru dateng ke set itu sebenarnya. Gue tuh jadi seringnya tok-kotok. Yang mana yang set, yang mana yang enggak gitu. Karena gak bisa dibedakan. Nah yang set tuh ini, yang set tuh. Nah yang set itu. Ini set. Ini juga set guys. Oh iya. Ini dapur. Oh iya sorry. Nah ini baru set ini. Nah yang paling keren dari semua ini adalah ruangannya Arok. Ruangannya Arok tuh kayak wow. Keren banget gitu. Oh my god. Kota Jakarta yang dibangun sama Mbah. Menurut gue beyond expectation sih. Suasana yang mencekam. Messing. Seperti juga suasana dalam filmnya. Kelihatan kota yang lagi di teror. Melihat kota yang emang lagi. Ketakutan. Aku yakin ini semua akan sampai ke penonton. Dan penonton tuh bisa melihat dan merasakan ketakutan. Dan perasaan mencekam itu beneran ada. Dan bisa sampai ke penonton video. Kalian hanya baru melihat setengah dari perjalanan kami. 7 paket lagi akan segera datang.